Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Paut Aceh di HRT Dewati mengajak semua kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk dapat bersinergi dalam upaya menyukseskan program Paut Holistik Integratif sebagai langkah bersama bergerak menuju Paut berkualitas di Aceh. Hal itu disampaikan dia ketika melakukan pembinaan Bunda Paut dan pokja Bunda Paut di Aula Kantor Wali Kota Langsa, Kamis 9 Desember 2021. Ia menuturkan suksesnya program Paut berkualitas yaitu dengan keterlibatan setiap kalangan yang memahami serta menjalankan perannya sesuai tupoksi masing-masing demi membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Dia menjelaskan Paut HI adalah upaya penanganan anak usia dini secara utuh dan menyeluruh yang mencakup lima layanan dasar yaitu gizi, kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan serta perlindungan. Lebih lanjut, dia menjelaskan Paut Holistik Integratif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini, yaitu melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun mereka berada. Sementara itu, Bunda Paut Kota Langsa, Nadia Anwar, menyampaikan Paut HI bukan menjadi tanggung jawab satu pihak ataupun satu instansi saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang harus diemban dengan baik, agar tujuan untuk mengoptimalkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter untuk masa depan anak yang berkualitas dan kompetitif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!